Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, antusias menyambut Laga FIFA Magde Juni melawan Argentina. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 19 Juni mendatang. Namun, sebelum menantang tim berjuluk La Albi Keleste tersebut, mereka akan bertanding melawan Palestina pada tanggal 14 Juni. Dari kabar terbaru, Argentina akan membawa skuad terbaikan di Tour Asia mereka. Bintang PSG, Lionel Messi juga akan terbang ke Indonesia untuk FIFA Magde ini. Mendapatkan kabar Messi akan hadir, Mark Klok cukup terkejut. Menurutnya, melawan tim yang meraih juara Piala Dunia 2022 tersebut belum pernah dia pikirkan. Laga tersebut akan jadi momentum yang baik untuk Indonesia. Senang bisa main lawan Argentina, tim terbaik sekarang. Main menghadapi Messi dan pemain lainnya adalah sebuah mimpi. Kata Mark Klok dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Klok menilai akan banyak ilmu yang didapatkan dari Argentina. Hal ini penting demi perkembangan sepak bola di tanah air. Mudah-mudahan kita dapat belajar banyak. Penting bagi kita untuk bisa menikmati dan bisa belajar. Itu hal penting bagi sepak bola Indonesia, tambahnya. Pemain berusia 30 tahun ini menegaskan jika laga FIFA Magdei Juni nanti akan jadi ajang bagi skuad Garuda untuk mendapatkan perhatian dari dunia. Semua pemain harus bekerja keras untuk memberikan perlawanan terbaik saat melawan Argentina. Selain itu, bagi timnas Indonesia laga tersebut akan jadi persiapan untuk Piala Asia 2023 yang akan digelar tahun depan. Ini menjadi ujian yang bagus untuk memperlihatkan kepada dunia bagaimana permainan tim. Apakah kami layak untuk bertanding dan menunjukkan level kami. Jadi, ini akan jadi ujian bagus bagi kami dan mencari pengalaman dari pertandingan ini, pungkasnya. Sementara itu, beberapa pemain mulai mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Di antaranya adalah empat pemain persip yakni Mark Locke, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Selanjutnya, dua pemain naturalisasi anyar yakni Ivar Jenner dan Rafael Struik juga akan merapat ke TC skuad Garuda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!